Intro Hai bunda, beberapa waktu yang lalu kita mendengar kasus seorang ibu yang tega menyakiti anaknya, menyakiti suaminya maupun dirinya sendiri dan sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar kasus yang namanya baby blues Baby blues ini sedang marak di Indonesia Sebenarnya, apa sih baby blues itu? Jadi, baby blues itu adalah kondisi di mana ibu yang baru saja melahirkan merasakan rasa depresi berat yang membuatnya merasa sungguh tidak ingin melakukan apapun merasa mudah lelah, mudah marah, menangis dan juga merasakan tidak adanya koneksi dengan bayinya Hal ini harus segera ditangani sebelum ibu melakukan hal yang membahayakan dirinya ataupun bayinya karena hormon-hormon pada saat ibu mengandung sungguh beda komposisinya dengan hormon setelah melahirkan dan perbedaan level hormon ini ditambah dengan penyesuaian diri sebagai ibu seperti kurang tidur, asil tidak lancar, kelelahan mengasuh bayi, perubahan tubuh secara drastis, dan lain sebagainya Risikonya adalah membuat ibu merasa tidak percaya diri merasa bersalah berlebihan, mudah tersinggung dan mudah menangis mudah cemas dan gangguan tidur perkembangan mental dan motorik bayi terganggu dan yang paling parah adalah penolakan terhadap bayi yang dapat menyebabkan perilaku membahayakan bagi ibu maupun bayinya sendiri nah, tapi bunda bisa mencegahnya dengan selalu membicarakan segala kekhawatiranmu pada orang-orang terdekat kepada suami atau kepada keluarga maupun kepada sahabat kedua, bunda juga bisa melakukan kedua, yaitu bunda bisa lepaskan segala stres yang ada yaitu dengan memberikan waktu mitensi jenak seperti pergi ke salon, sekedar ngopi, dan bertemu dengan teman-teman untuk bertukar cerita menonton film favorit, meditasi, dan lain sebagainya ketiga, ikutlah tidur ketika bayi anda sedang tidur ibu pun perlu memiliki kualitas tidur yang baik dan keempat, terbanyak asupan omega 3 dan terakhir adalah sempatkan olahraga semoga bermanfaat bunda jangan lupa like, subscribe, dan komen ya selamat menikmati Terima kasih.